disini sudah ada daging kambing, ini dagingnya sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil seperti ini lalu disini sudah ada bumbunya, ini bumbunya kita haluskan terlebih dahulu yang perlu kita haluskan disini, bawang merahnya, kemudian bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, lada untuk cabainya, sebagian kita ulu kasar, sebagian nanti kita cemplungkan ke kuahnya ya kita haluskan dulu bumbunya ya nah ini sudah selesai, kita haluskan bumbunya, ini bumbu halusnya lalu ini cabainya yang sudah kita ulu kasar selanjutnya, bumbunya ini kita tumis terlebih dahulu ini sudah disiapkan, minyak dan sudah panas, lalu kita tumis sampai bumbunya ini layu dan harum nah ini sudah mulai tercium ya wangi bumbunya, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita ulu kasar tadi lalu kita aduk-aduk kembali sampai cabainya layu setelah cabainya layu, lalu kita masukkan air secukupnya kemudian kita aduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur merata lalu sekalian disini kita masukkan serai, kemudian lengkuas, daun salam dan daun jeruknya lalu kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mendidih setelah airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan daging kambingnya lalu kita masukkan sekalian disini garam kemudian penyedap rasa lalu kita masukkan kecap manis secukupnya dan supaya nanti rasanya lebih nikmat, kita tambahkan kaldu bubuk lalu kita aduk-aduk dan kita masak sampai daging kambingnya empuk nah ini airnya sudah mulai menyusut dan dagingnya sudah mulai empuk lalu kita masukkan cabai rawit utuhnya lalu kita masak kembali sampai dagingnya benar-benar empuk ya setelah dagingnya sudah benar-benar empuk lalu kita masukkan tomat yang sudah kita potong-potong kemudian irisan daun bawang lalu kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan terakhir disini kita masukkan kol atau kubis yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini lalu kita aduk-aduk kembali dan kita masak ini kita masak sebentar saja ya cukup kita layukan saja kolnya nah cukup seperti ini saja ini sudah matang ya kemudian kita angkat lalu kita pindahkan ke piring saji lalu kita taburi dengan bawang goreng supaya rasanya lebih nikmat dan ini dia tongseng daging kambing sudah jadi ini siap untuk kita hidangkan selanjutnya kita akan membuat sop kaki sapi atau tunjang disini sudah ada bahan-bahannya ada kaki sapi yang sudah dibersihkan sudah dipotong-potong seperti ini lalu disini juga ada sayurannya ada kapri ada buncis yang sudah dipotong-potong lalu ada wortel yang sudah dipotong-potong juga daun bawang seledri yang sudah diiris lalu ini ada batang seledri lalu untuk bumbunya disini ada bawang putih lada bici pala bawang bumbu yang sudah diiris lalu ada garam penyedap rasa gula pasir dan supaya rasanya lebih nikmat kita tambahkan kaldu bubuk dan disini juga ada bawang goreng ini untuk taburannya nanti ya kita mulai saja cara membuatnya pertama kita rebus dulu kaki sapinya atau tunjangnya ini kita rebus sampai empuk ya sambil menunggu kaki sapinya empuk atau tunjangnya empuk kita buat dulu bumbunya ini kita haluskan dulu bawang putih dan ladanya sudah selesai kita haluskan bumbunya selanjutnya kita tumis sampai layu dan harum selanjutnya kita masukkan bawang bombenya lalu kita tumis kembali sampai bawang bombenya ini layu dan ini sudah layu bawang bombenya ini bumbunya sudah jadi lalu kita matikan dulu apinya kemudian bumbunya ini kita masukkan ke dalam rebusan kaki sapi atau rebusan tunjangnya tadi lalu kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata kemudian sekalian kita masukkan biji pala yang sudah kita geprek terlebih dahulu kemudian garam penyedap rasa lalu kaldu bubuknya tidak lupa sekalian kita masukkan gula pasirnya lalu kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan kita masak sampai tunjangnya empuk ya setelah tunjangnya empuk lalu kita masukkan wortelnya dan kita masak kembali sampai wortelnya ini setengah matang selanjutnya kita masukkan sayuran berikutnya kapri dan buncisnya lalu batang seledrinya ini kita masukkan sekalian juga kemudian kita aduk-aduk kembali lalu kita masak sampai semuanya matang ya dan ini sayurannya sudah matang terakhir kita masukkan daun bawang seledrinya dan ini kita masak kembali ini kita masak sebentar saja ya kita layukan saja daun bawang seledrinya ini cukup seperti ini saja kemudian kita angkat kita pindahkan ke piring saji lalu kita taburi dengan bawang goreng dan ini dia sup kaki sapi atau sup tunjang sudah jadi siap untuk kita hidangkan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh